Islam tidak mesti Arab, tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur Apon tetap ada. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firmannya kepada Muhammad dan tidak memilih tejo untuk jadi nabi terakhir. Jadi ada berbeda, tapi tidak masalah, karena saya, misalnya gini, misalnya saya yang terkata, Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus, Pakai tradisi itu, gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang, kan saya selalu saya sugi dengan kaya ikan jeng, Solatullah, kan selalu. Ada lagi yang lagu gereja yang Gloria, Kalau Natal itu yang pakai bayanak, bukan, sehingga. Itu kita menyelesaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Kita ini melayang nih. Kita ini melayang, ya. Kita ini di onok pacarnya, Kita ini di pengajian, Wah lah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Gitu, teman-teman. Tidak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul. Tapi pencapaian Roso-Arab, Bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa.